Ketika rumah Rasulullah itu dihumban dengan najis-najis, rumah anggota jemaat juga dihumban dengan najis yang begini. Jadi, tetapi di sebalik kekejaman yang dilancarkan oleh orang-orang yang musyrik itu terhadap golongan yang lemah, lagi tidak berdosa ini, terhadap pemimpin mereka yang jujur dan berniat baik itu tidak sia-sia. Menerima kekejaman itu tidak sia-sia. Orang-orang yang berfitrat baik, pasti dan pasti, dan sudah pasti akan tertarik terhadap ajaran Islam yang cantik ini. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang berehat di safa, ini satu yang orang sudah naik haji itu dia tahu safa saya kurang pasti, yaitu satu bukit berdekatan dengan keabah Abu Jahal. Siapa yang tidak kena Abu Jahal? Abu Jahal seorang musuh terbesar Islam, beliau itu selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW sedang berehat. Jadi, ketika melihat Rasulullah SAW sedang berehat, dia yang tak punya kerja itu, dia mencari kerja. Mencari kerjaannya, dia mencacimaki Rasulullah SAW dengan sebegitu menghinanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan cacian ini? Beliau tidak berkata apa-apa dan terus balik ke rumah. Dan ketika itu, ada seorang wanita jiran melihat perkara ini. Jadi, dia melihat, ini kenapa begini kan? Orang yang sedang duduk diam, tiba-tiba orang yang sedang lalu menghina beliau. Apa salahnya? Hanya sedang berehat. Jadi, ketika itu, paman Rasulullah SAW, Hazrat Hamzah, siapa yang tidak kenal Hazrat Hamzah? Astagfirullah SAW, beliau adalah singa Allah SWT. Ketika beliau, Hamzah ini seorang yang gagah. Dia balik dari berburu, sambil balik dia bawa anak panahnya itu dengan bangga. Dengan megahnya dia balik. Oh, aku sudah balik dari berburu. Macam orang yang sombongan dia punya sesuatu. Jadi, dia balik. Wanita tadi yang melihat kejadian Rasulullah SAW dihina itu, dia itu menjadi, apa ini, jijik. Menjadi satu sebal. Di dalam kita di Semelanjung ini, kita ada satu perkataan. Berburu dia. Berburu hatinya itu. Melihat bagaimana Rasulullah SAW sedang duduk itu, ada orang menghina kerana itu. Jadi, dia katakan kepada Hamzah, Wahai Hamzah, Kamu ini, bahawa kamu ini bolehlah kamu katakan kamu ini gagah. Tapi, apa yang kamu tahu? Saudaramu itu, anak buahmu itu tadi dihina oleh Abu Jahal. Jadi, oleh kerana Hamzah ini, walaupun dia belum beriman ketika itu, tetapi dia mempunyai fitrat yang baik. Mempunyai satu fitrat yang mencintai kebaikan. Walaupun dia sombong tadi, tapi ada kebaikan di dalam hatinya. Maka dia, dengan perasaan marahnya, dia pergi ke kota Mekah itu tadi, diberkataan dengan Kaabah, dia katakan kepada pemimpin Quraysh, Anggaplah, aku mulai saat ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Tadi dia belum beriman, tapi kerana tadi dikatakan oleh wanita itu tadi, Anggaplah aku bahawa hari ini, aku adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Jika kamu berani, jika kamu berani memakihamun dia, kerana dia tidak membalasnya. Tetapi jika kamu berani, maka berani lawanlah aku. Maka ketika itulah, tidak ada seorang pun yang berani melawan kepada Hamzah. Jadi, disebalik teladan daripada cerita ini, jelas bahawa, bukan Abu Jahal yang kita inginkan. Memang Abu Jahal yang kita inginkan, tetapi hasilnya itu bukan kepada Abu Jahal. Kepada orang-orang yang berfitrat baik itu. Beliau menyampaikan tablik yang seperti itu. Padahal Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaan, menggunakan wisdomnya itu dia hanya duduk diam, sambil santai-santai saja, sambil senyum-senyum. Dan membiarkan Allah SWT memelancarkan rancangan-rancangan seperti itu. Beginilah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tablik Islam itu. Kemudian, di samping itu, orang-orang Islam di Mekah menghadapi boykot. Kita dengar di dalam sejarah bagaimana boykot itu diberikan kepada orang-orang Islam tiga tahun lamanya. Tidak ada perdagangan, tidak ada supply barang, tidak ada bermacam-macam itu di boykot. Selama tiga tahun. Tetapi disebabkan oleh fitret yang baik itu juga tadi beberapa orang yang melihat perkara ini mulai merontak. Dan boykot itu tadi pun dipatahkan. Sekali lagi, kesan daripada tablik yang sederhana itu tadi. Tetapi kesannya itu begitu berakar umbi di dalam hati seseorang, sehingga salah seorang, dua orang pemimpin daripada Qurais yang tadi sama-sama membawa kutu itu tadi mula melanggar boykot itu tadi. Mula memberikan supply kepada orang-orang Islam. Kemudian, dalam satu kejadian lagi, satu peristiwa, peristiwa yang terkenal sewaktu Rasulullah SAW dan Hazrat Zaid ke mana ke kota Taif nama yang terkenal juga menyampaikan seruan Islam. Jadi pergi ke Taif menyampaikan seruan Islam disampai di sana juga dihina. Dikejar sampai keluar beberapa mil dihumban dengan batu sampai cedera luka-luka berdarah. Kemudian sampai di satu tempat baginda Nabi SAW dengan keadaan yang sangat penat panas berluka-luka berdarah beliau pun duduk berehat. Ketika itu datang malaikat menanyakan Wahai Rasulullah SAW kamu inginkah Taif ini diberikan kehancuran tidak kata Rasulullah SAW. Aku ingin justru supaya ada keturunan daripada mereka ini akan beribadah kepada Allah SWT. Kemudian beliau tiba di satu tempat kebun anggur. Ini juga satu peristiwa yang sangat-sangat menarik. Bagaimana beliau memberikan sentuhan kasih sayang beliau itu yang membuatkan orang cair hatinya. Jadi beliau sampai di satu kebun anggur yang dipunyai oleh orang Mekah juga tapi dia ada seorang hamba orangnya orang Kristian dari Nineveh namanya itu Adas. Jadi ketika beliau berehat orang-orang Quraish itu tadi melihat waduh kasihan juga mereka ini jauh-jauh kan dari Mekah ke Taif untuk menyampaikan ajaran Islam tapi kok dibuang batu luka-luka dia. Jadi kerana kasihan itu mereka menyuruhlah hambanya itu memberikan anggur. Kemudian Adas itu tadi ketika menyampaikan anggur beliau itu sangat tertarik kepada Rasulullah Salah satu sebab yang beliau tertarik itu kerana sebelum menyuapkan anggur itu di dalam mulut beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian sambil itu juga Rasulullah S.A.W. bertanya kepada Adas Adas kamu dari mana kemudian Adas menjawab aku seorang Kristian daripada Nineveh kemudian Rasulullah S.A.W. pun menjawab Yunus Putra Amitai itu juga berasal dari Nineveh dia seorang Nabi yang suci dan seorang Nabi seperti aku kemudian selepas mengucapkan perkara ini begitu tertariknya Adas itu sehingga beliau cair hatinya dan dia pun meluk Rasulullah S.A.W. sehingga keluar mata mencium-cium kepala Rasulullah S.A.W. dan mencium kaki Rasulullah S.A.W. padahal baru tadi dia itu memberikan anggur kenapa boleh muncul yang kasih sayang seperti ini sampaikan dia sanggup mencium kaki Rasulullah S.A.W. kenapa boleh begitu yang sedemikian apakah Rasulullah S.A.W. itu memberikan sesuatu pelajaran yang luar daripada kebiasaan of course itu satu luar daripada kebiasaan kebiasaan salah satunya memberikan kasih sayang yang tulus yang tidak ada lapis-lapisnya jernis semata-mata kerana Allah S.A.W. mengucapkan kepada Adas itu tadi dan Adas pun beriman pada saat itu juga begitu berkesannya bagaimana Rasulullah S.A.W. itu memberikan pelajaran memberikan kita tarbiat bahawa sebarkan di muka bumi ini kasih sayang daripada Islam kasih sayang daripada Rasulullah S.A.W. Kemudian ada banyak perkara-perkara lain banyak peristiwa-peristiwa lain yang yang berlaku pada zaman Rasulullah bagaimana orang-orang musyrik bertarik hati kemudian masuk ke dalam Islam tetapi seperti yang saya katakan tadi tidak mungkin untuk saya sampaikan pada hari ini semuanya tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan kita harus bertanya kembali kita harus balik membuat satu homework bagaimana Rasulullah S.A.W. itu menyampaikan ajaran Islam bagaimana belia itu menjadi seorang da'i ilallah yang sangat-sangat berkesan caranya sangat mudah seperti mana yang tadi saya terangkan dengan akhlak yang sempurna dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas belia itu menyampaikan ajaran Islam kita melihat bagaimana Hazrat Abu Bakar ketika mau masuk ke dalam Islam ketika beliau balik dari kota beliau datang ke Mekah beliau mendengar orang lain mengatakan sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. Muhammad itu jadi gila gila dia mengatakan karena malaikat datang kepadanya dan memberitahukan kata-kata yang luar biasa jadi Hazrat Abu Bakar itu dia tidak begitu tidak repot-repot dia mau apakah benar Muhammad itu mengatakan yang sedemikian dia tidak begitu dia dia langsung dia terus saja ke tempat Rasulullah S.A.W. dan terus bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Wahai Muhammad apakah benar kamu mengatakan yang sedemikian tapi Rasulullah S.A.W. begitu dia melihat Abu Bakar dia sempat rasa teragak-agak dia mau menjelaskan supaya tidak ada salah paham sampai tiga kali beliau mengatakan seperti itu dan Hazrat Abu Bakar tiga kali juga beliau meniakkan hal yang sama dan yang ketiga beliau mengatakan tidak aku tidak mau penjelasan aku mau ya atau tidak kamu mengatakan maka Rasulullah S.A.W. menjawab jadi tuan-tuan dan puan-puan sangat ajib dalam bahasa rujuk ajib dalam Indonesia aneh di dalam bahasa Melayu Malaysia pelik sekali bagaimana Rasulullah S.A.W. itu menyampaikan satu seruan kepada Allah S.A.W. itu dengan cara yang sangat-sangat halus yang sampai menikam menusuk kalbu sehingga kan Hazrat Abu Bakar dia tidak tak perlu dalil tak perlu mau heboh-heboh tidak perlu mau gaduh-gaduh betul atau tidak dia mengatakan cukup dengan ya atau tidak dan dia beriman jadi Rasulullah S.A.W. beginilah bagaimana Rasulullah S.A.W. menyampaikan tabik beliau dengan cara yang sangat indah sekali masih ada masa tuan dia tak bawa jam jadi saya minum sikit habiskan ya sidang jalsah yang dimuliakan saya terbaca dalam satu majalah psikologi di dalam istilah psikologi ada satu sindrom namanya Parent Alienation Syndrome Parent Alienation kita keluar sikit ya jadi Parent Alienation Syndrome ini bermaksud hubungan anak-anak bukan anak-anak itu dia asing kepada ibu bapak dia balik ke rumah ibu bapak itu macam tidak ada saja dia buat sesuatu ibu bapak itu itu tidak saja itu dinamakan Parent Alienation Syndrome Malangnya Islam juga menjadi Alienation Syndrome pada dunia ini pada hari ini karena apa yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini itu sangat asing kepada ajaran Islam yang sebenar karena kita melihat kita menyusul sejarah Rasulullah apa yang dilakukan umat Islam pada hari ini sangat jauh sekali daripada yang dikatakan sebagai Islam yang hakiki karena itulah di dalam tanggjawab dalam kehidupan kita sebagai orang Hamadi itu terletak satu beban yang sangat berat iaitu membawa nama Islam itu kemana-mana kita bawa kita duduk kita jalan kita senyum kita ketawa kita masuk ke dalam tandas itu juga ada ciri-ciri Islam yang itu akan orang lihat bahawa inilah Islam yang sebenar dan itulah tablik yang sebenar